Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Sidang telah siap dimulai, namun Aris tak kunjung hadir di ruangan. Afifa bertanya-tanya di mana Aris, namun ia menyadari walau suaminya itu tidak datang, sidang akan tetap dilanjutkan. Sementara itu, Aris ternyata masih dalam perjalanan menuju sidang cerainya. Sambil menyetir, pikiran Aris melayang dan masih belum percaya bahwa ia dan Afifa akhirnya benar-benar bercerai. Tiba-tiba sebuah truk melaju dari arah yang berlawanan dan membuat Aris kehilangan kendali. Aris membanting kemudinya ke kanan dan mobil Ma menghantam pohon. Ia pun pingsan di atas kemudi mobil Ma. Afifa terkejut ketika mendapat telepon yang mengabarkan bahwa Aris kecelakaan. Aris segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Dokter menggunakan alat pacu jantung kepada Aris yang kondisinya kritis.